Selamat siang diantara kita mungkin masih belum banyak yang mendengar cerita tentang Muhammad Farhan Seorang bayi yang masih berusia 6 bulan menderita penyakit yang cukup parah Meningitis akibat virus TBC yang didiritanya sejak ia masih berusia 2 bulan pemirsa Seperti apa kemudian keseharianya kabarnya Farhan bahkan praktis tidak bisa melakukan aktivitas apapun Seperti layaknya bayi yang berusia 6 bulan Farhan menjadi salah satu diantara banyak masyarakat Indonesia Dan mungkin balita lainnya yang menderita penyakit cukup parah Namun tidak didukung dengan kemampuan finansial orang tuanya Saya akan ajak Anda pemirsa dalam ruang kita hari ini Melihat lebih dekat seperti apa Muhammad Farhan dan juga keluarganya Bersama juga dengan Winnie Carita yang sudah berada di rumahnya di Bogor, Jawa Barat Silahkan Winnie Ya baik Dewi Budianti, kita saat ini memang tidak bersedia dalam suatu tempat yang sama Karena saat ini saya berada di Kelurahan Cirarap, tepatnya di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang Dan melihat apa yang saya akan kabarkan sekarang ini kepada pemirsa memang cukup ironi Ada sepasang suami istri yang bertahan untuk memberikan kesembuhan kepada anaknya Ini merupakan tempat tinggal dari Ibu Sutari, pemirsa di rumah kontrakan seperti ini Saya akan mengajak Anda untuk menunjukkan tempat tinggal dari Ibu Sutari bersama dengan suaminya Di rumah kontrakan ini yang berukuran kurang lebih 3 x 6 meter ini Dan biaya sewa Rp150.000, Ibu Sutari tinggal di sini Dan Ibu Sutari ini memiliki 2 anak Satu anak yang terakhir yang bernama Farhan ini berusia sekitar 6 bulan Dan memang terindikasi penyakit meningitis Dimana Ibu Sutari ini selalu berusaha untuk memberikan kesembuhan Membawa ke rumah sakit setiap 2 minggu sekali Dengan menggunakan angkutan kota menuju rumah sakit di Jakarta Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menyapa Ibu Sutari pada siang hari ini Assalamualaikum Ibu Sutari Silahkan dipakai mic-nya Ibu Apa kabar? Alhamdulillah, baik Ini anak Anda yang nomor 2 ya Ibu Sutari ya Dengan nama Farhan Farhan ini pemirsa berumur 6 bulan dan terkena penyakit meningitis Bisa ceritakan Ibu Sutari sejak kapan Farhan ini terindikasi penyakit meningitis? Ini Farhan ini meningitis selama di luar Bisa didekatkan mic-nya mungkin? Meningitis dari umur 2 bulan ya Mbak ya Kurang lebih 2 bulan Jadi kita ketahuannya dia itu panas Panas gitu kita bawa ke dokter yang terdekat Terus gak ada kesembuhan kita bawa ke rumah sakit SMM Akhirnya ditanam di CT scan Ada hasilnya meningitis TB Lalu bagaimana bentuk perawatan setelah memang sudah positif meningitis ini Ibu Sutari? Ya untuk perawatan untuk selama ini kita Karena kita orang gak mampu dan suami juga sekarang lagi dirawat di persahabatan Sekarang ini saya mohon bantuan sama orang-orang yang terdekat saja Yang paling terutama saya mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit RSCM telah membantu mengobatin anak saya Ibu bisa bercerita saat ini kan suami ibu sedang dirawat juga ya Ibu ya Di rumah sakit karena terkena penyakit TBC Begitu dan akhirnya sudah dirawat berapa lama sampai saat ini? Di sana sekarang sudah dirawat sampai sebulan Satu bulan? Suami Ibu Sutari bekerja? Tadinya bekerja di Senin Oke Ibu Sutari juga bekerja? Iya Sampai saat ini? Sampai saat ini kita selama 4 bulan kita gak bekerja Karena kita mengurusin anak yang telah sakit dan juga suami Dan sekarang suami yang ngurusin temannya Baik saya juga akan mengajak pemirsa untuk berdialog bersama dengan tetangga dari Ibu Sutari ya Ibu Irma yang memang selalu membantu bersama dengan Ibu Sutari disini Bisa tolong dipanggilkan Ibu Irmanya? Kita sambil menunggu Ibu Irma pemirsa dan ini memang keseharian Ibu Sutari yang tinggal di sebuah rumah kontrakan seperti ini Selanjutnya Ibu Sutari kalau memang Anda tidak bekerja Kemudian suami Anda juga tidak bekerja Lalu mendapatkan penghasilan dari mana? Kita dibantu dari orang-orang yang terdekat Dan juga kita kalau jalan di kereta berangkat pengobatan anak saya Kita dibantu semua orang-orang anak saya pada dikasih duit di kereta Jadi kita manfaatkan untuk selama kita tidak kerja Baik ini Ibu Irma sudah bersama dengan kita pemirsa Ibu Irma ini tetangga dari Ibu Sutari Bisa sedikit bercerita Ibu Irma mengenai Ibu Sutari yang katanya memang sejak awal kedatangannya kesini dibantu oleh para tetangga disini ya Ibu ya Dia datang kesini gak bawa apa-apa ya cuman bawa baju sama bawa anak-anaknya Di sini juga pada bantu kayak semacam kasur Lemari pada dikasih dipinjemin Dikasih lah dibantu karena memang disini materi tidak bisa bantu mungkin dengan kayak gini bisa bantu lah ya Berarti untuk pembayaran kontrakan seperti itu dan alat-alat rumah tangga memang banyak tangga ini yang membantu Iya dikasih Kenapa tangga begitu Ibu melihat Ibu Sutari bersama dengan suaminya ini Mungkin sama manusia mungkin bantu ya Terus dari kontrakan dia dikurangin dari bayar listrik Lebih murah dari yang lain Cuman mungkin ini aja yang bisa saya bantu Selebihnya saya gak bisa lah Iya baik ini kalau melihat bayi Farhan Ibu Sutari masih berumur 6 bulan Tapi sudah terkena penyakit yang cukup berat begitu meningitis Lalu apa perkembangan terkini yang disampaikan oleh dokter disana waktu itu sekarang ini Ya dokter belum bisa menjanjikan ya kapan anak saya ini bangunnya kapan Terus bisa duduknya kapan biasa jalanin kapan Dokter belum bisa menjanjikan karena memang anak saya ini penyakitnya sangat berat Ya karena itu kita berusaha untuk pengobatan untuk selama ini dan disuruh pengobat terus Baik ini kan masih berumur 6 bulan ya Ibu Sutari ya Pertama kali gejalanya ketika Ibu sedang misalkan bingung Anak saya sakit dan ternyata terindikasi penyakit meningitis Apa yang ditunjukkan oleh anak Anda? Ya kita gak bisa menunjukkan apa-apa Karena kita emang gak ada apa-apa Kita pasrah dengan rumah sakit RSJM Bagaimana caranya anak saya ini bisa diobatin Terus disana di RSJM dokter dokter Felik namanya dokter Felik itu yang mengurus Supaya anak saya ini pengobatannya gratis dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dokter Felik dan juga Ibu Henny Saat ini sampai saat ini pun Anda juga tidak melakukan pembayaran begitu karena gratis pengobatannya Sekarang kita pembayaran pengobatan karena sekarang ini rawat jalan di poli Di poli itu gak bisa menerima orang tanpa kita membayar atau pakai jaminan Baik lalu ini saya melihat anak Anda memakai selang ya Ibu Sutari Sejak kapan memakai selang untuk makan begitu ya dan makan dan minum ya? Ini sejak umur 3 bulan dan sekarang sampai 6 bulan Sampai kapan kira-kira berhenti menggunakan selang ini? Tidak bisa dipastikan atau bagaimana Ibu Sutari? Tidak bisa dipastikan yang ini selama ini belum bisa nyedot sendiri ya Dan juga lukanya masih ada di dalam tenggorukanannya itu juga parunya Jadi disaranin dari dokter gak boleh minum dari mulut dulu Ya baik kita masih akan berdialog ataupun ngobrol masih banyak Mbak Irma saya akan tanya-tanya juga masalah bayi Farhan ini Karena kabarnya juga ketika berobat menuju ke Jakarta begitu Dengan naik angkutan kota ya Ibu Sutari ya dengan naik kereta ya Dan kita masih akan berbicara juga nanti ada Pak RT yang akan saya ajak wawancara Tetapi saya kembalikan dulu kepada Dewi Budianti Silahkan Dewi Iya Winnie disini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Pak Ali Gufron Selamat siang Pak Gufron Selamat siang Kita sudah sama-sama melihat bagaimana kondisi atau cerminan keluarga Ibu Sutari Yang memiliki anak menerita meningitis Kemudian suaminya juga harus dirawat karena TBC Keterbatasan biaya menjadi kendala Pak Padahal seharusnya per 1 Januari ini ya Penduduk juga harus terakomodi dalam BPJS Seperti apa Pak? Baik jadi yang pertama saya sampaikan terima kasih dan apresiasi ya Dari masyarakat sekitar yang membantu ya Yang peduli kemudian Yang kedua tentu juga apresiasi pada rumah sakit Cepto ya Dimana yang sebetulnya saya tidak tahu persis apakah Ibu Sutari ini sudah punya kartu atau belum Tapi kalau lihat ceritanya awalnya belum gitu ya Tapi Cepto yang tadi disampaikan Pak Felix ya Membantu bagaimana kemudian dia bisa gratis ya Jadi tadi yang ditanyakan tadi bahwa bagaimana ya Rupa-rupanya rumah sakit Cepto sangat tanggap dan kemudian memberikan gratis ya Jadi ini memang pemerintah ya Tentu berdasarkan undang-undang sistem jaminan Bersama dengan DPR mendorong Agar masyarakat kita kalau ada yang miskin ya Kesulitan seperti ini kemudian bisa terakomodir tertolong ya Jadi buktinya kan waktu di Cepto dia gratis ya Padahal meningitis ini termasuk penyakit yang berat ya Dan tentu kalau bayar ini bisa mahal sekali gitu Betul sekali Nah kalau kita lihat Pak Banyak sekali mungkin masyarakat termasuk Ibu Sutari Yang terkadang tidak mengerti bagaimana cara dan prosedurnya Apa sih Pak yang bisa disampaikan? Iya yang pertama saya sampaikan sebelum ke situ bahwa Bapaknya kan menderita TBC ya TBC itu sebetulnya Pemerintah melalui program penanggulangan TBC ya Itu obatnya adalah dibelikan pemerintah Jadi rumah sakit rumah sakit tentu Apakah ikut peserta jaminan atau bukan Bisa mendapatkan pengobatan gratis Bisa sampai 6 bulan ya Obatnya saja atau juga penanganannya Pak? Termasuk penanganannya ya Dan itu sekali lagi pengobatannya minimum TBC ini 6 bulan Jangan lupa Sering masyarakat karena minum obat Enak rasanya kemudian berhenti Ini bahaya Jadi harus diteruskan ya Bahkan kalau itu TB nya ini adalah resistant Atau multi drug resistant Itu bisa sampai 2 tahun pengobatannya Jadi itu yang perlu Nah sekarang kembali lagi kepada pertanyaan Tadi bagaimana masyarakat bisa mengakses Bisa tahu caranya Sebetulnya gampang ya Jadi paling tidak ada 3 jenis kebestaan jaminan itu Yang pertama adalah PBI yaitu orang mohon maaf miskin Atau tidak mampu ya Nah itu datanya secara otomatis Sebetulnya sudah ada Yaitu berjumlah 86,4 juta orang ya Nah Pak RT, Pak RW, Kepala Desa Biasanya nanti karena ini sudah ada datanya Memberikan itu Kalau memang belum masuk ke situ Bisa juga Pak RT, Pak RW, Kepala Desa Melaporkan ke Bupati Nanti setiap 6 bulan ya Atau lebih ya Itu kemudian kita update datanya Untuk bisa mendapatkan masuk di dalam BBI Itu yang pertama Yang kedua Kalau dia tidak masuk itu Dia kemudian bisa daftar Di kantor BPJS terdekat ya Hanya membayar 25.500 rupiah 25.500 rupiah Untuk kelas 3 Baik Ini nanti masih akan kita lanjutkan kembali tentu Pak Termasuk juga pertanyaan saya Secara khusus kepada keluarga Ibu Sutari Apa yang akan pemerintah lakukan ke depan Setelah jeda yang berikut ini Pemirsa Ya kita masih berbincang Pemirsa terkait Mohamad Farhan Bayi penderita meningitis Cukup miris kondisinya ya Pak Gufron kita melihatnya Karena beberapa minggu sekali harus dibawa dengan menggunakan kereta untuk berobat Saat ini pihak dokter dari RSCM juga sudah mengupayakan pengobatan gratis Karena saat ini keluarga dari Farhan tentu sedang mendengar perbincangan kita Apa kira-kira akan dilakukan pemerintah? Ya tentu sekali lagi bahwa pemerintah dalam hal ini Kan melalui rumah sakit Cepto ya Ini sudah benar melakukannya untuk mengupayakan pengobatan Perawatan sebaik-baiknya dan Kemudian diupayakan untuk tidak membayar ya gratis Nah tidak membayar itu bisa melalui dua mekanisme ya Dengan satu diikutkan di dalam program jaminan kesehatan nasional atau JKN Atau rumah sakit memiliki strategi sendiri dengan menggunakan Apa namanya CSR rumah sakit itu juga bisa Tidak hanya Farhan ya Pak ya barangkali yang juga menderita penyakit serupa Mungkin ada lagi Farhan-Farhan lainnya Nah kira-kira sebetulnya apa sih Pak penyakit meningitis ini Kenapa kemudian harus diderita oleh masyarakat seperti ini Ya itu kan tentu merupakan radang ya Radang selapot otak ya Dan penyebabnya itu banyak namanya infeksi ya Bisa juga karena kelihatannya bapaknya itu penderita TBC Bisa juga meningitis ini karena TBC atau karena infeksi-infeksi lain ya Atau karena faktor lain ya Jadi oleh karena itu tentu bisa dibawa di rumah sakit untuk bisa diperiksa lebih lanjutnya Kemudian apa sebetulnya apakah memang ini terkait dengan TBC ya Tentu bisa diklarifikasi kemudian diperiksa di lab kemudian diobati di terapi di rumah sakit Gejala awal yang bisa kita ketahui seperti apa Pak? Kalau orang tuanya itu TBC kemudian jika orang tua mohon maaf ini menular ya ke anak itu bisa juga terjadi ya Nah biasanya kalau anak itu penderita TBC itu ya malam-malam meskipun udaranya agak dingin dia keringatan ya Terus kemudian mudah masuk angin ya kemudian rewel terus panas ya Kalau bahasa Jawa itu panas ngelemeng jadi panas sekali tapi agak panas ya terus ya mudah batuk pilek ya gitu Biasanya gejala-gejala itu cukup lama ya Pak? Iya biasanya cukup lama dan kemudian penimbangan itu biasanya ditimbang Biasanya kan ditimbang setiap bulan ya Itu sampai tiga kali gak naik timbangan Dan makannya sulit ya Nah kemudian apa kemudian yang bisa masyarakat waspadai untuk tidak terserang penyakit semacam ini? Ya tentu kalau mohon maaf ya rumah kalau bisa itu standar rumah yang sehat ya Rumah sehat itu artinya ya itu paling tidak seperdelapan ya Dari luas rumah ya itu bisa ada ventilasi atau cahaya ya yang masuk gitu ya Jadi rumah sehat standar ini harus dilakukan ya Selain itu tentu kalau ada satu apalagi kepala rumah tangga disitu ya Batuk-batuk menerita penyakit ini harus segera ke rumah sakit ya terutama yang tipi tadi ya Jadi kalau batuk harus ditutupi ya dan lain sebagainya Itu dijaga jangan sampai sumber penyakit ini kemudian bisa menular gitu Sudah sekitar 4 bulan ya Pak ya Farhan ini menderita penyakit meningitis Sampai berapa lama lagi ini penanggulangannya? Ya saya kira itu nanti akan ditutupkan ya oleh dokternya Oleh karena itu yang penting dari keluarga untuk secara patuh ya Sesuai dengan nasihat dokter ya gitu Tapi yang pasti harus digarisbawahi tadi ya ketika ayahnya juga sekarang tengah menderita TBC Itu gratis pengobatan rumah sakit Gratis ya bahwa pemerintah ini memiliki program untuk pengendalian TBC Paling tidak inilah kemudian yang bisa sedikit meringankan beban keluarga tersebut Kita harus juga dulu pemirsa tetaplah di ruang kita Kembali lagi bersama saya Windy Carita dan juga Ibu Sutari Sangat tragis dan begitu renyuh pemirsa ketika saya menyaksikan kondisi bayi Farhan yang masih berusia sekitar 6 bulan ini Dan harus mengkonsumsi makanannya melewati selang karena terkena penyakit meningitis Ibu Sutari ini Anda memasukkan susu begitu ya Bu ya Untuk dikonsumsi bayi Farhan sendiri melewati selang tidak bisa ya Bu ya lewat mulut langsung Tidak bisa lewat mulut tidak bisa nyedot Alasannya kata dokter waktu itu seperti apa Ibu? Karena tidak bolehnya karena parunya masih sakit dan takut masuk ke paru Terutama dia belum bisa nyedot Dan kabarnya memang selama 6 bulan ini ketika memang terindikasi virus meningitis ini tidak bisa menangis Betul-betul seperti itu Ibu? Tidak bisa menangis Lalu kalau bersedih hanya keluar air mata saja? Air mata pun jarang kalau air mata itu karena kalau lagi sedih saja gitu Jadi kalau lagi sedih dia mungkin merasa kesakitan atau gimana ya Dia keluar air mata kalau enggak dia enggak Baik Yang saya salut juga pemirsa ketika saya berada disini adalah peran serta tetangga dari Ibu Sutari yang tinggal di sekitar rumah kontrakan ini juga sangat membantu sekali ya Ibu Tari Sudah hadir bersama saya untuk berbincang pada siang hari ini Ibu Tuti silahkan Ibu Tuti duduk di sebelah saya disini Ibu Tuti ini kan Ibu Tari baru 2 bulan disini Ibu Tuti ya Saya salut sekali tetangga begitu baik menolong Ibu Tari Bagaimana ceritanya waktu itu Ibu Tuti melihat kondisi Ibu Tari yang pertama kali datang kesini? Ya pokoknya sangat menyedihkan Semua orang pasti enggak tega lah melihat pertama kali melihat posisi anaknya ya Iya Ijo pokoknya masih keadaan baru keluar dari rumah sakit yang ini Kayak kalau pertama melihat enggak tega lah semua orang pasti enggak tega Iya dan semua tetangga disini dengan baiknya memberikan bantuan seperti ini ada kasur dari tetangga kemudian televisi kemudian rumah kontrakan pun juga dibantu oleh para tetangga Ibu Iya semua orang disini peduli ya pokoknya semua orang disini peduli keadaan parhan sama keluarganya Iya tadi saya juga melihat Ibu Tuti menyuntikan susu tersebut ya Ibu ya melalui selang seperti ini ini sering dilakukan oleh Ibu Tuti semangat Memang selama dua bulan disini saya yang sering membantu bila mana dia menjenguk suaminya di rumah sakit Dua anaknya ditinggal sama saya, saya yang mengurusnya ya seperti anak sendirilah Kadang pulang malam jam 10 sampai rumah ya pokoknya sehari-harinya kayak gitu Yang bisa kita bisa bantu ya itulah yang Mbak Tari sebelumnya Anda tinggal dimana sebelum pindah kesini? Sebelum pindah disini kita di Jakarta Pusat ya mana di Senin di Gangtongkang situ kita ngontrak disitu Karena kita mau ngontrak lagi kita gak ada biaya kita nyari kontrakan yang ringan Baik boleh tahu pekerjaan Anda atau suami Anda sebelum pindah kesini apa Ibu Tari? Sebelumnya kita dagang minuman gitu di pasar suami menjadi kulit tapi selama mau idul fitri Adiraya suami sudah tidak bekerja karena dia sakit Dan sampai saat ini juga masih dirawat ya di rumah sakit persahabatan karena penyakit tuberkulosis ataupun TBC Bagaimana keadaan suami hingga saat ini Ibu Tari? Sekarang dia sudah mulai membaik dan Alhamdulillah sudah diboleh pulang Ya dan tadi juga sempat bercerita Ibu juga pasti tahu Ibu Tuti ya Ketika Ibu Tari ini bolak-balik menuju Jakarta menuju rumah sakitnya Membawa bayi Farhan dengan menggunakan kereta Cukup aman Kak Ibu Tari? Karena kan udara di luar kan tidak baik juga untuk putra Anda yang masih berusia 6 bulan ini Ya sebenarnya sih tidak nyaman ya di dalam kereta itu apalagi waktunya pulang kerja atau berangkat kerja itu kan sangat padat sekali di dalam kereta Sebenarnya kita merasa tidak nyaman tapi tidak ada pilihan lagi yang untuk kita jalanin hanya satu-satunya yang kendaraan yang terdekat hanya kereta saja Ada fasilitas yang memang disediakan pemerintah untuk membantu warga yang kurang mampu Seperti BPJS dan juga Jam Keseda kalau di Kabupaten Tangerang ini Memang kita tahu untuk Ibu Tari tidak memiliki kalutanda penduduk ya Ibu ya Kenapa Anda tidak mengurus kembali Ibu Tari? Kita bukannya tidak mengurus ya Pak Gita Ini mau mengurusnya harus ada surat pindah dari kampung saya Kampung Anda sebelumnya di? Di Boyolali Sedangkan saya ini dengan hari-hari ini anak saya lagi sakit dan suami saya juga lagi dirawat Saya tidak bisa pulang ke kampung untuk bikin surat-surat itu Dan memang ini bentuk inisiatif Anda langsung datang ke rumah sakit tanpa ada syarat-syarat Dan akhirnya ada timbal balik yang positif dari rumah sakit dengan menerima putra Anda Dengan melihat kondisinya yang sangat memperhatinkan ini Pak Mirsa nanti saya akan berbincang bersama dengan Kasih Kesos Kecamatan Lego Kabupaten Tangerang ini ada di luar Nanti saya akan berbincang bersama dengan Ketua RT Tersaat lagi tapi saya kembalikan terlebih dahulu kepada Dewi Budianti Iya Puini terima kasih Pak Gufron kita sudah dengar tidak memiliki KTP Kemudian solusinya seperti apa kalau sudah begini? Iya memang untuk kasus yang sementara ini saya kira sudah disolusikan Jadi dari RSJM mengupayakan untuk bisa gratis Tapi untuk masyarakat lain ya harusnya antisipasi kalau pindah Itu mesti harus mengurus surat pindah Jadi jangan sampai kemudian sudah kejadian semuanya Mohon maaf pas kebetulan orang tuanya sakit, anaknya sakit Terus baru ini pembelajarannya yang sangat berharga ya Bagi keluarga-keluarga ya itu administrasi itu penting ya Untuk kita siapkan sehingga kalau terjadi apa-apa Nah itu sudah siap Kemudian yang kedua tentu bagi masyarakat yang lain Untuk bisa ikut peserta BPCS atau JKN ini Dengan membayar setelah rutin Sehingga terjadi apa-apa nah itu juga sudah siap Tapi yang lebih baik lagi adalah menjaga seluruh anggota keluarga itu sehat Jadi sehat ini penting sekali ya Ya kalau kita sudah lihat kondisinya harus menggunakan selang Seperti itu seorang bayi yang masih berusia 6 bulan Kira-kira apa sih Pak yang bisa Bapak berikan saran kepada Ibu Sutari Ketika masih merawat bayinya di rumah dalam kondisi seperti ini? Ya tentu Ibu Tari sendiri harus dijaga kesehatannya karena dia harus juga menjenguk, merawat suami pada saat yang sama Anaknya juga sakit Jadi bagaimana ya intake ya Kemudian pola perilaku hidup sehat dan bersih untuk ibunya sendiri Ya ini penting Yang kedua tentu untuk anaknya Anaknya apa yang disarankan dokter ya Termasuk untuk selalu rutin membawa ke rumah sakit Setelah tadi harus dilakukan ya Sampai kemudian anaknya betul-betul dalam keadaan stabil atau baik ya Ada potensi gak Pak? Kemungkinan kemudian penyakit yang diderita si bayi ini bisa menular ke ibunya atau seperti apa? Ya itu bisa juga ada kemungkinan ya Tetapi kecil ya Yang kalau ini memang tibi ya Itu sebetulnya lebih banyak orang tua ke anak daripada anak ke orang tua ya Nah mungkin ya oleh karena itu bapaknya Kalau bisa meskipun sudah nanti enak ya Pengobatan terus ya Minimum itu 6 bulan Ini harus terus dilakukan ya Ya Karena kalau tidak juga bisa mohon maaf menular ke istrinya Jadi ke Ibu Tari ya Jadi oleh karena itu ini harus betul-betul dijaga ya Dan sepertinya terpaksa interaksi dari ayah kepada anaknya Ini harus benar-benar dijaga juga untuk seantara ini ya Iya Baik terima kasih Pak Gufron Ini informasi yang cukup bermanfaat Semoga tidak hanya kemudian didengar oleh keluarga Farhan Tapi juga keluarga lainnya termasuk tadi Harus mengurus administrasi Itu juga paling penting Baik Pak Gufron terima kasih atas perbincangannya Ruang kita masih akan kembali pemirsa Usai komersial break berikut ini Kembali lagi pemirsa saat ini saya berganti narasumber Saya sudah bersama dengan kasih kesos kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Bapak Samsudin dan juga Pak Ketua RT Bapak Satyo dari RT 0103 ke lurahan Cirarap Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Pak RT saya pertama kali akan kepaian terlebih dahulu Ini termasuk warga Anda ya Pak ya Walaupun baru dua bulan ada di sini Sudahkah Anda mendata warga-warga di sini Bapak? Untuk sementara kalau yang ini memang baru datang kemarin ini ya Baru dua bulan yang lalu Dia tuh tidak sempat melapor Dikarenakan kemungkinan belum tahu di sini siapa RT-nya Dan di mana kelurahannya begitu Bu Jadi Anda sampai saat ini juga belum menerima laporan seperti ini? Kalau untuk sementara itu dia berobat ke klinik ini Klinik Caringin Dia dibawanya sama ibu klinik Caringin Itu melapor ke saya bahwa keluarga saya yang bernama Sutari itu Memang tempat tinggalnya di sini itu pun baru satu bulan Jadi Anda hanya dapat informasi dari itu ya Dari Caringin tadi ya Pak ya Nah ini walaupun memang Anda miss terhadap kasus ini Pak Dan juga tidak terdata seperti itu Tapi saya salut Bapak dengan para warga di sini Para tangga dari ibu Tari yang sangat memperhatikan Kondisi ibu Tari bersama dengan anak-anaknya Selanjutnya saya ke Pak Samsudin Pak Samsudin ini kan permasalahannya ibu Tari tidak mempunyai kalah terhadap penduduk ya Pak ya Dan berusaha untuk mengurus semua itu Setelah kejadian ini kira-kira bisakah ibu Tari mendapat keleluasan untuk mendapatkan misalkan BPJS Kemudian jam keseda Pak Samsudin Gini ya untuk mendapatkan KTP mungkin bisa berhubung langsung dengan kepala desa setempat Kami pelayan dari kecamatan Sesuai dengan istilahnya alurnya itu kita Minimal itu ada surat pengantar dari ketua RT Kemudian ketua RW Kemudian diketahui oleh kepala desa Kemudian baru kami menandatangani surat keterangan tidak mampu Jadi harus ada surat yang jelas dari tingkat RT sampai ke RW sampai ke kepala desa Baru nanti ke kecamatan Baik, tadi saya sempat melihat Bapak Untuk ibu Tari sendiri sudah membuat surat keterangan tidak mampu Surat untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas Caringin Apakah itu masih kurang lagi syarat seperti itu? Menurut saya itu karena kebiasaannya itu bu ya Setelah dari Puskesmas itu ke kecamatan Di kecamatan itu ke dinas kesehatan Dari dinas kesehatan nanti ada suatu surat Untuk ditindak lanjuti ke rumah sakit yang dituju Ya cukup mudah ya Pak ya untuk mudah sebenarnya Betul, ya Nah untuk pengurusan kartu penduduk juga bisa dimudahkan Pak? Untuk kartu penduduk itu karena itu bukan bagian saya Dikarenakan menurut saya itu kan kalau dari luar itu harus ada surat pindahnya bu ya Dari kampung halaman ya? Iya betul Seperti itu Baik dan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi Untuk memberikan mungkin bantuan kepada ibu Tari Dimana anaknya yang terkena penyakit meningitis ini Anda bisa memberikan bantuan Anda melalui nomor rekening yang sudah tertulis Dan Anda mungkin bisa melihat di layar kaca Anda dengan nomor rekening BRI tersebut 1392-01-0012-44502 Atas nama Lu Gianto Bisa kami ulangi sekali lagi rekening BRI atas nomornya 1392-01-0012-44502 Atas nama Lu Gianto Saya akan ke Pak RT Lagi Pak RT setelah dengan kejadian ini apa yang Anda lakukan sebagai Ketua RT di sini Pak? Terutama untuk membantu warga Anda ini Saya sebenarnya sangat antusias sekali dan terima kasih dengan adanya ini ya Jadi untuk masyarakat bisa mengerti Untuk mungkin kelanjutannya Mungkin dari pihak TV One atau ini ya Misalkan bisa dilanjutkan Baik, terima kasih Pak Satyo dan juga Pak Kasih Kesos Semoga bisa dibantu ya Pak ya Untuk warga Anda ini Semoga bisa melewati masa cobaan ini Dan Pak Mesa ini menjadi akhir perjumpaan kita Di ruang kita Saya Winnie Carita dan juga tadi ada Dewi Budianti Langsung dari Episentrum Saya mengucapkan terima kasih Selamat menunjukkan aktivitas Anda Kembali selamat siang Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax